Halo Pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Marokai, dari Begas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam Kominfo Newsroom. Informasi pertama Pemirsa, dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia, Indonesia akan mendatangkan Paxlovid pada bulan Februari 2022 dan memproduksi Paxlovid pada bulan Maret hingga April 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadisadikin. Pemirsa JPR TV, dari Begas hingga Pulau Rote. Terima kasih. Terima kasih. Pastikan obat-obatan ini hanya tersedia, bukan hanya tersedia di pusat spas, atau obat sakit pemerintah, tapi juga tersedia di apotek-apotek. Memang sesuai dengan jenis obatnya. Jadi ada obat mana yang bisa dibeli umum, obat mana yang harus dibeli di mendapatkan resep doktor, mana obat mana yang hanya bisa diberikan melalui perabatan pasang. Di kesempatan yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 450 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut akan digunakan terkait dengan kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor. Terkait dengan kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 450 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang insentif fiskal properti berupa PPN yang ditanggung pemerintah sampai dengan Juni 2022. Selain itu, Air Langga Hartarto juga menyebutkan bahwa program lain yang disetujui oleh Presiden adalah strategi front-loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Bapak Presiden juga tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar 451 triliun, dan itu terbagi menjadi tiga, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun perforasi. Informasi lainnya, pemerintah terus melakukan upaya penanganan dan mitigasi guna mengantisipasi lonjakan kasus positif Omikron di Indonesia, seperti mulai dari akselerasi vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, hingga pengetatan mobilitas pasyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers evaluasi PPKM secara virtual pada 16 Januari 2022 mengatakan, perkiraan kenaikan kasus Omikron berdasarkan kenaikan rata-rata di sejumlah negara, di mana varian Omikron rata-rata mencapai punca kasus dalam kisaran waktu 35 sampai dengan 65 hari. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan berbagai penanganan dan mitigasi guna mengantisipasi lonjakan kasus yang akan terjadi, mulai dari akselerasi vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, hingga pengetatan mobilitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong terus vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70%. Saya mohon kasus khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah yang dosis dua umum dan lansia masih diberada di bawah 70% untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omikron. Pemirsa Menko Perekodobian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 buatan bangsa merah putih ditargetkan sudah bisa diproduksi pada semester dua tahun ini. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron. Selain itu, pemerintah juga menerapkan perpanjangan PPKM di luar Jawa dan Bali mulai dari tanggal 18 sampai dengan 31 Januari 2022. Menko Perekodobian sekaligus Ketua KPCPN Airlangga Hartanto memastikan Indonesia dapat selangkah lagi mencapai kemandirian vaksin COVID-19. Ia mengungkapkan, vaksin COVID-19 muatan bangsa merah putih ditargetkan sudah bisa diproduksi pada semester kedua tahun ini. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron, pemerintah juga menerapkan perpanjangan PPKM di luar Jawa dan Bali mulai 18 sampai dengan 31 Januari 2022 dan menghimbau seluruh masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan. Masyarakat perlu bersiap-siap dan juga perlu terus menjaga protokol dan karena puncak dari kasus ini diperkirakan masih akan terus berbasis berbagai negara dalam 40 hari. Menutup informasi terakhir, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 jangan sampai mengganggu pelaksanaan transformasi besar di Indonesia. Selain persiapan dalam hal strategi, persiapan sumber daya manusia juga menjadi hal penting dalam berbagai hal transformasi besar di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan transformasi besar yang sedang dilakukan di Indonesia. Di antaranya, mempercepat transformasi ekonomi menuju kepada ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Indonesia juga saat ini sedang melakukan transformasi menuju green economy. Dan yang sedang digencarkan pemerintah adalah transformasi digital. Oleh karena itu, semua pihak harus saling bergotong royong dalam melakukan berbagai kegiatan dalam hal transformasi besar untuk kemajuan Indonesia meski di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden juga mendekankan bahwa persiapan sumber daya manusia juga harus lebih ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan transformasi di Indonesia. Karena tanpa adanya SDM yang baik, saya ragu urusan ekonomi digital kita ini akan bisa melompat dan kuenya bisa kita ambil. Oleh sebab itu, saya minta kepada pendidikan tinggi agar memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan talentannya. Jangan dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Berikan mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azari Nisa pamit, sampai jumpa.